Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agusti Halim akan menyampaikan telah jurnal dengan metode PIKO, mata kuliah psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsi Nurkoriah, SST, MKEP, dengan judul Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal, Developmental Characteristics of Early Adulthood. Apa yang dimaksud dengan metode PIKO? Dalam garis besarnya, PIKO adalah terdiri dari P yang merupakan pasien, population, dan problem, I, intervention, C, comparison, O, outcome. Di mana dalam jurnal ini, P-nya ialah masa dewasa awal yang dimulai pada usia 18 tahun sampai umur 40 tahun. Pada masa ini, permasalahan-permasalahan sosial yang perlu menjadi kajian untuk dicari solusi dan menyadarkan seseorang untuk mempersiapkan masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang tangguh dan tanggap dalam bermacam situasi, kondisi, dan zaman. Metode penelitian menurut Sibiono pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Tulisan ini merupakan bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Semester Genap, mata kuliah Perkembangan dan Pengenalan Karakteristik Siswap. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dan pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar-mengajar. Ada pun kompresennya, jurnal ini disusun sebagai bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa S1 yang merujuk pada beberapa sumber. Pada artikel ini dijelaskan tentang karakteristik perkembangan masa dewasa yang berkaitan langsung dengan konsep pendidikan ideal dan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan baik karena untuk mencapai kualitas yang diinginkan, diperlukan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran. Tentunya, hasil belajar menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran. Ada pun outcome-nya adalah ada tambahan bahan ajar yang dapat diberikan kepada mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Semester 2, mata kuliah, perkembangan dan pengenalan karakteristik siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar-mengajar. Ada pun analisanya, berdasarkan penjabaran di atas, masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya dalam memerankan peran ganda seperti peran sebagai suami, istri, dan peran dalam dunia kerja atau berkarir. Masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu karena pada masa ini, seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri. Sejatinya, manusia pasti telah mengalami kejadian-kejadian unik dalam hidupnya. Bagaimana ia menghadapi untuk menyelesaikan akan menggambarkan proses individu tersebut menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Demikian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam garis besarnya, PIKO adalah terdiri dari P yang merupakan Pasien, Population, dan Problem. I. Intervention, C. Comparation, O. Outcome. Dimana dalam jurnal ini, P-nya ialah masa dewasa awal yang dimulai pada usia 18 tahun sampai umur 40 tahun. Pada masa ini, permasalahan-permasalahan sosial yang perlu menjadi kajian untuk dicari solusi dan menyadarkan seseorang untuk mempersiapkan masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang tangguh dan tanggap dalam bermacam situasi, kondisi, dan zaman. Metode penelitian menurut Siviono pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Tulisan ini merupakan bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Semester Genap mata kuliah perkembangan dan pengenalan karakteristik siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dan pemanfaatan hasil-hasil teknologi ada pun komparasiennya. Jurnal ini disusun sebagai bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa S1 yang merujuk pada beberapa sumber. Pada artikel ini dijelaskan tentang karakteristik perkembangan masa dewasa yang berkaitan langsung dengan konsep pendidikan ideal dan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan baik. Karena untuk mencapai kualitas yang diinginkan diperlukan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran. Tentunya hasil belajar menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran. Ada pun outcome-nya adalah ada tambahan bahan ajar yang dapat diberikan kepada mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Semester 2 mata kuliah perkembangan dan pengenalan karakteristik siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar-mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putri Agusti Halim akan menyampaikan telah jurnal dengan metode piko mata kuliah psikologi perkembangan dengan dosen pengharapu Ibu Fitri Arsi Nurkori RHSP dengan judul karakteristik perkembangan masa dewasa awal seperti kan sebagai suami, istri, dan peran dalam dunia kerja atau berkarir. Masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit yang dimaksud dengan metode piko karena pada masa ini dalam garis besarnya piko adalah terdiri dari P yang merupakan pasien untuk dapat mendiri problem ada pun analisanya berdasarkan penjabaran di atas masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri di mana dalam jurnal ini pada masa ini seseorang dituntut untuk memulai P-nya ialah masa dewasa awal yang dimulai pada usia 18 tahun sampai umur 40 tahun masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit pada masa ini permasalahan-permasalahan sosial yang perlu menjadi kajian untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang-orang untuk mempersiapkan masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang tangguh dan tanggap dalam bermacam situasi kondisi dan zaman masa dewasa adalah metode penelitian menurut Sivyono pada dasarnya merupakan cara ilmiah dan harapan-harapan sosial dengan tujuan dan guna pada masa ini seseorang dituntut berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah dalam dunia kerja atau berjalan masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit tulisan ini merupakan bahan anjar yang diberikan kepada mahasiswa S1 teknologi pendidikan semester denang masa kuliah perkembangan dan penenangan karakteristik siswa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong pekerjaan pembaruan dan pemanfaatan hasil hasil teknologi dalam proses belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan dan harapan jurnal ini disusun sebagai banan ajar yang diberikan kepada mahasiswa S1 yang merujuk pada beberapa sumber pada artikel ini dijelaskan tentang karakteristik perkembangan masa dewasa yang berkaitan langsung dengan konsep pendidikan ideal dan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan baik karena untuk mencapai kualitas yang diinginkan diperlukan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran tentunya hasil belajar menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran ada pun otomnya adalah ada tambahan bahan ajar yang dapat diberikan kepada mahasiswa S1 teknologi pendidikan semester 2 mata kuliah perkembangan dan pengenalan karakteristik siswa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar anda pun analisanya berdasarkan penjabaran di atas masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan sosial baru pada masa ini seseorang ditungguh untuk memulai kehidupannya dalam memerankan peran ganda seperti peran sebagai suami istri dan peran dalam dunia kerja atau berkarir masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mendiri terhadap orang tua dan berusaha untuk mengalami kejadian-kejadian unik dalam hidupnya bagaimana ia menghadapi untuk menyelesaikan masa dewasa dalam proses individu tersebut menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya demikian penyampaian dari saya lebih dan kurangnya saya maaf semoga bermanfaat memulai kehidupannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh